Merespon kasus persekusi terhadap umat muslim Uyghur yang terjadi di kota Xinjiang, China, sejumlah besar masyarakat muslim Jawa Barat turun ke jalan melakukan aksi solidaritas. Masa mengkutuk keras tindakan yang dialami kaum Uyghur dan meminta PBB dan pemerintah Indonesia bertindak tegas. Aksi damai ini dilakukan setelah tersebar berita terkait persekusi yang dialami oleh muslim Uyghur di Tiongkok. Muslim Uyghur dikabarkan di penjara dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Dalam aksi, Masa mengutuk keras atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap muslim Uyghur. Selain itu, Masa aksi pun menuntut agar pemerintah segera mengambil sikap atas terjadinya pelanggaran HAM di Tiongkok. Aksi serupa juga terjadi di Tasikmalaya. Ribuan masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat muslim Tasikmalaya antusias turun ke jalan dan melakukan aksi solidaritas terhadap umat Islam Uyghur, kota Xinjiang, China. Selain melakukan orasi dan longmas di sepanjang jalan Haji Jainal Mustofa, Masa aksi juga melakukan aksi membakar bendera China. Selain menuntut PBB untuk bertindak dan memberikan hukuman kepada pemerintah China, Masa aksi juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dan memutuskan hubungan kerjasama dengan pemerintah China. Sementara ratusan umat muslim di Wirayah Cirebon dan sekitarnya berkumpul di alun-alun kota Cirebon. Masa mengutuk keras aksi penindasan umat muslim Uyghur yang terjadi di China. Masa meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM tersebut. Salah satunya dengan mengusir ruta besar China dari Indonesia. Mereka berharap pemerintah merespon cepat tuntutan dari aksi solidaritas bersama untuk muslim Uyghur China yang dilakukan di sejumlah daerah. Tim Liputan, AINews melaporkan.